hai 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 kelar sobat kalian semuanya nantinya senang sekali sekarang ini sama sempat video untuk kalian semua teman-teman dari kedua kali ini saya akan meramalkan ya tentang bagaimana karir Lesti karena banyak gosip yang beredar dan banyak yang ngedem saya nanya kok karirnya Lesti gimana Oke nanti kita akan lihat tapi hari sebelum saya mulai videonya kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 4 sore baik ramalan zodiac maupun ramalan artis ya tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya akan dapat notifikasi dari channel YouTube saya saya tunggu teman-teman dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian nih pengen dibacakan secara pribadi saya pengen personal reading ya tentang kerjaan kalian jodoh karir rezeki atau akan lagi PDKT juga sama seseorang pengen diramalkan pengen dibacakan secara pribadi silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen yang pengen curhat-curhatan juga mau nanya ko aku mau nanya tentang asmara perselingkuhan percintaan karir rumah tangga Niko udah hampir cerai mending bertahan atau move on nah kalian pengen nanya ke saya pengen curhat-curhatan langsung silahkan DM ke saya di atmarcelwen siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian di sini dan jangan lupa di-follow juga Instagramnya yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878-9947-1009 ya di 0878-9947-1009 ya di WA ya bukan telepon ya WA ya oke saya tunggu buat subscribe dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya di video kali ini ini juga by request dari netizen yang kemarin nanya ke saya nge-DM-in ke saya nanya kom bagaimana karir Lesti ya karena katanya kok setelah Lesti mencabut laporannya juga ada gosip yang beredar bahwa Lesti ini di boycott juga dari TV nah nanti kita akan lihat bagaimana karirnya ya dan tentunya seperti biasa nanti saya akan mengambilkan beberapa kartu dari sini dan akan saya bacakan menurut pandangan saya ya bagaimana mengenai karir Lesti saya cek dulu kartunya teman-teman dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama kira-kira bagaimana untuk karir Lesti tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama jadi di kartu yang pertama ini menyimbolkan The Tower ya The Tower ini menyimbolkan bahwa pada dasarnya karir Lesti sementara di tahun ini ya di tahun ini ini sepertinya memang agak sedikit menurun dibandingkan yang biasa gitu ya ya menurun lah kalau saya bilang karena jelas sekali dari simbolnya gitu ya karena mungkin banyak acara-acara TV banyak kontrak-kontrak banyak endorse-endors yang memang mungkin harus tertunda di tahun ini seperti itu jadi di tahun ini memang banyak kendala lah sepertinya harus rehat dulu sepertinya memang harus istirahat sejenaklah dari dunia entertain seperti itu ya karena banyak-banyak apa ya masih masih panas lah hawanya itu masih panas yang saya rasakan seperti itu karena di sini simbolnya juga ada api ya simbol gedung terbakar ada petir juga di sini jadi ibarat kata masih panas lah tentang keputusan Lesti untuk mengambil langkah bahwa mencabut laporan seperti itu ya jadi itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap karirnya Lesti saat ini jadi kalau saya bilang di kartu yang pertama ini menyimbolkan di tahun ini ya saya lihat 2022 ini kan sudah mulai akhir tahun juga udah Oktober November Desember nah ini sepertinya Lesti untuk karirnya memang agak-agak menurun dibandingkan biasanya yang saya lihat di kartu yang pertama seperti itu ya tapi nanti saya akan melihat di kartu yang kedua bagaimana untuk kelanjutan karirnya Lesti nanti kita akan lihat di kartu yang kedua ya saya akan acak dulu kartunya ya teman-teman ya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya lagi bagaimana ya oke dan tanpa berlama-lama langsung aja saya mengambil kartu yang berikutnya di kartu yang berikutnya di sini ada kartu five of cup dimana di sini ada tiga piala yang terjatuh dan ada dua piala yang berdiri ya artinya ini ada pro kontra ya ya ada yang setuju dan ada yang nggak setuju juga gitu dengan keputusan Lesti gitu yang saya bilang tadi masih ada hubungannya karena situasinya ini masih masih memanas gitu ya masih banyak yang ngompor-ngomporin baik dari netizen maupun dari teman-teman artis mungkin gitu ya bukan bukan ngompor-ngomporin istilahnya kayak masih belum menerima keadaan aja bahwa Lesti ini saat ini mengambil keputusan yang seperti itu gitu ya jadi kalau saya bilang ini juga sangat berpengaruh di dunia entertain sangat berpengaruh di dunia hiburan gitu ya ya karena ibarat katakan Lesti ini kan adalah public figure gitu ya yang menjadi panutan banyak orang seperti itu jadi memang sedikit banyak dengan adanya kasus kemarin ini sangat berpengaruh juga terhadap karirnya Lesti ya di sini ada tiga piala terjatuh jadi situasinya masih memanas lah seperti tapi di sini ada dua piala berdiri masih ada kesempatan ada kemungkinan untuk bisa bangkit lagi untuk bisa berkarir lagi di dunia entertain gitu ya cuma memang ini di kartu yang kedua juga mendukung kartu yang pertama tadi bahwa masih masih harus reha dulu di di akhir tahun ini gitu ya di tahun 2022 ini ya semoga aja setelah ini nanti akan ada pembaruan-pembaruan gitu ya karena masih banyak netizen-netizen yang komennya itu benes-benes banget gitu kalau saya baca gitu ya dan nanti saya akan lihat lagi di kartu yang ketiga kira-kira bagaimana untuk kelanjutannya lebih detailnya tapi sebelum saya lanjutkan saya akan menginfokan dulu teman-teman ya buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya pengen curhat-curhatan mengenai pekerjaan kalian jodoh karir rezeki rumah tangga atau akan lagi pede kate sama seorang yang dinamalkan pengen dibacakan secara pribadi pengen nanya kok aku sama dia cocok nggak kok aku sama dia bakal nikah nggak misalnya kayak gitu ya kalian punya problem kehidupan asmara dan lain sebagainya silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen yang nggak punya Instagram pengen konsultasi ke saya bisa WA di 0878 9947 1009 di 0878 9947 1009 WA chatting ya jangan teleponnya oke saya cat dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya bagaimana di kartu yang berikutnya disini ada simbol duel roda keberuntungan saya rasa nanti di tahun 2023 karir rezeki akan semakin baik gitu ya saya lihat seperti itu jadi ide akan ada peningkatan ya mungkin yang saya bilang tadi ide kartu yang pertama dan kedua harus reha dulu di tahun ini karena memang situasinya masih memanas masih banyak yang enggak belum menerima lah bahwa Lesti mengambil atau mencabut laporannya gitu tapi nanti di tahun 2023 saya rasa situasinya sudah mulai dingin lah seperti itu ya dan karirnya akan baik lagi akan diterima lagi di dunia entertain gitu ya apalagi Lesti ini kan sosok seseorang yang sangat luar biasa multi talenta sekali memiliki suara yang bagus gitu ya intinya ya jadi kalau saya bilang sih akan baik karirnya di tahun 2023 ya pelan-pelan lah membaik meningkat lagi menanjak lagi seperti semula seperti itu ya cuma memang untuk saat ini kayaknya memang harus istirahat dulu gitu lah ibarat kata seperti itu menurun ada penurunan sedikit yang saya lihat ya tapi enggak masalah gimana pun juga kita tetap harus mensupport ya gimana pun juga itu kan rumah tangganya mereka juga Lesti juga berhak mengambil langkah ya mengambil langkah mencabut laporannya itu haknya Lesti juga gitu kita enggak bisa melarang apapun yang bisa kita hanya mensupport ya karena Lesti ingin memperbaiki rumah tangganya gitu kan ingin bersatu lagi ingin utuh lagi enggak enggak pengen adanya keretakan dalam satu rumah tangga intinya seperti itu ya didukung aja disupport aja jangan di komporinan negatif aduh ngapain kemarin gini sekarang kayak gini lagi udah lah please lah yang penting kita sekarang dukung aja doakan aja semoga karirnya Lesti semakin menanjak lagi semakin meningkat lagi seperti itu kalau saya lihat disini sebabnya duel roda keberuntungan artinya akan ada sesuatu hal baik akan ada kejutan-kejutan yang lebih baik lagi gitu ya biasanya habis gelap terbitlah terang seperti itu temen-temen ya habis malam ada pagi gitu ya mungkin di tahun 2022 akhir ini ini lagi gelap nih gitu ya nanti di tahun 2023 gelapnya berubah jadi terang lagi seperti itu ya kuncinya bagus dari ketiga kartu ini prosesnya memang harus dilalui intinya karir ya di dunia entertain saya bilang akan menanjak lagi ya yang penasaran udah saya bacakan temen-temen di video kali ini dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian pengen dibacakan pribadi ke saya pengen nanyain tentang kerjaan kalian jodoh karir rezeki rumah tangga pengen nanya-nanya personal juga pengen konsultasi pengen nanya solusi silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwet yang enggak punya Instagram boleh WA di 0878 9947 1009 ya di 0878 9947 1009 WA only ya jangan telepon ya oke sekian video saya jangan lupa like comment share subscribe jangan lupa di klik tombol loncengnya sukses buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian diberikan sama saya selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.